Pernikahan adalah momen yang sangat istimewa dalam kehidupan seseorang. Sesudahan acara resepsi pernikahan dan akad yang teratur dan terorganisir sangat penting agar prosesi pernikahan dapat berjalan lancar dan berkesan. Seperti dialami Neng Fitri, anak cikal pasangan Ustadz Ujang Subyadin dengan Yanti disunting oleh R. Agan, Pernikahan berlangsung di Kampung Cinumpang, Desa Cidadab, Kecamatan Cidadab, Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Akad nikah adalah proses menyatukan ikatan pernikahan dalam agama Islam. Proses ini dilakukan di rumah, yaitu di rumah mempelai istri, komplek pesantren Darul Rahman, Cidadab, Cinumpang. Di hadiri unsur dari KUA, dari kedua keluarga atau saksi, serta masyarakat. Suasana akad nikah ini terlihat ramai dan cenderung khidmat, serta penuh haru. Ada pun beberapa hal yang saya lihat, yang dilakukan oleh mereka saat akad nikah. Ya, mereka mendengarkan arahan dari penghulu sebelum ijab kabul. Penghulu memberikan nasihat dan pertanyaan terkait kesiapan menikah. Lantas, pembacaan ijab kabul. Penghulu membacakan ijab kabul yang merupakan pernyataan kesediaan sah dari kedua mempelai untuk menikah. Kemudian, tanda tangan dan persetujuan setelah ijab kabul, kedua mempelai dan saksi-saksi mendatangani surat tiga. Doa dan ucapan selamat setelah tanda tangan. Ada doa dan ucapan selamat kepada pengantin baru. Seperti Anda lihat di layar kaca ini sebelumnya, ada rombongan dari mempelai pria yang menuju ke komplek pesantin Darur Rahman. Ada lenser atau ada tradisi di sana, tari-tarian untuk menyebut pengantin pria, sekaligus menghibur warga masyarakat Cidadab. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!